Yang Lumio dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat hari ini? Untuk rekan-rekan wartawan, mohon untuk penunggu di luar, nanti kita berikan kesempatan. Baik, Saudara Jaksa Penuntut Umum, Pernasihat Dukung, Terdakwa, kami membacakan putusan. Putusan nomor 798 BIDB 2022 PN Jakarta Selatan, demi keadilan berdasarkan ketuanan yang mahasiswa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa. Nama lengkap, Richard Eliezer Budiang Lumiu. Mohon untuk segera meninggalkan tempat rekan-rekan wartawan. Terima kasih. Terima kasih. Sudara sidang sebenarnya sudah dibuka oleh majelis hakim, tapi karena keriuhan yang terjadi di dalam ruang sidang, maka hakim menjeda sejenak pembacaan fonis pada hari ini. Ini seharusnya media-media yang ada di dalam ruang sidang keluar karena hanya diberikan kesempatan sesaat untuk mengambil gambar di awal saja. Namun mengingat kondisi di luar ini cukup ramai dengan masyarakat yang menonton dan menyaksikan, maka ini cukup sulit untuk keluar dari ruang sidang saudara. Nah tadi yang Anda saksikan gambarnya adalah orang tua dari almarhum Yosua, didampingi juga oleh tim kuasa hukum dari keluarga Yosua yang sampai di hari ketiga, hari ini untuk pembacaan fonis terdakwa Richard Eliezer, menyaksikan dan menantikan fonis untuk terdakwa Richard Eliezer. Saya lanjutkan.